Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat rangka plafon PVC model drop selling Kita langsung mulai saja videonya ya Ini adalah lokasi yang akan saya pasang untuk plafon PVC model drop selling Untuk ukurannya adalah sekitar 3x6 meter Saya akan cari untuk panduan utamanya ya rekan-rekan ya Sebagai dasar referensinya yaitu blok cor ini ya Di bawahnya saya ukur 17 cm Seperti ini sebagai acuan untuk pembuatan bagian bawah dari rangkanya Kita garis, kemudian saya menggunakan laser level seperti ini ya rekan-rekan ya Ini otomatis jadi lebih presisi untuk penggunaannya dan tentunya lebih praktis Kita paskan posisinya pada garis yang tadi sudah kita ukur terhadap blok cornya Dan ini sudah siap untuk lasernya sudah mengitari dari posisi temboknya Sekarang kita ukur untuk lebar dari tembok ini secara aktualnya yaitu sekitar 2,7 meter ya Kemudian saya akan potong untuk bahan utamanya yaitu hulu bajaringan 4x4 Sebaiknya menggunakan tebal yang di atas 0,2 mm Kemudian langsung kita pasang di bagian pertama yaitu disini ya Kita sesuaikan, kita paskan pada garis laser levelnya Kemudian langsung kita paku terhadap tembok menggunakan paku tembok panjangnya kurang lebih 7 cm Kemudian ini kita buat pola seperti ini untuk bagian sambungan di bagian pojok Seperti ini tinggal kita masukkan saja di bagian pojoknya nanti sudah akan masuk dengan rapat seperti ini Setelah itu tinggal kita paku di beberapa bagian Kita kasih jarak antar pakunya itu adalah 1 meter sudah cukup Kemudian tinggal kita selesaikan Kita bisa sambung jika kurang panjang untuk hulu bajaringannya di bagian tengah Kemudian untuk bagian sambungan di bagian pojoknya Tinggal kita skrup menggunakan skrup drywall 1 inch atau 2,5 cm Seperti ini rekan-rekan untuk frame utamanya sudah selesai ya Sudah menempel mengelilingi temboknya Kemudian kita akan buat yaitu palang disini Ini adalah dengan lebar yaitu 60 cm seperti ini ya rekan-rekan Kita ukur bagian sampingnya 60 cm Kemudian tinggal kita skrup kanan-kiri Sebelah kiri juga sama Kita ukur 60 cm Kemudian kita skrup Oke kemudian kita akan buat sekat yaitu dengan panjang 60 cm Kita akan potong hulu 4x4 ini Kemudian kita bentuk pola Ini akan kita potong 3 cm di setiap pojoknya Kemudian kita tekuk keluar kanan dan kiri Seperti ini rekan-rekan untuk bentuk polanya Untuk bagian sekatnya Tinggal kita pasang saja untuk yang pertama disini Ini kita ukur jarak dari samping adalah 60 cm Kemudian tinggal kita skrup kanan dan kiri Kemudian di sisi sebelah kanan Ini juga kita kasih sekat Jaraknya juga sama 60 cm Setelah itu untuk bagian tengah-tengahnya Juga kita buat palang seperti ini Kemudian tinggal kita skrup Jaraknya juga 60 cm Nah seperti ini rekan-rekan Satu sisi sudah selesai ya Ini sekatnya jaraknya 60 cm Kemudian kita pasang untuk sisi sebaliknya Ini masih dengan lebarnya 60 cm Kita pasang dan kita skrup Kemudian kita pasang palang seperti yang pertama tadi Dengan jarak 60 cm Setelah selesai tinggal kita skrup Dan kita kencangkan Setelah itu untuk bagian sisi yang panjang Seperti ini kita bisa sambung untuk hulubat jaringannya ya Karena panjang banget melebihi 4 meter Tinggal kita skrup pertemuan di jarak 60 cm Kemudian kita pasang untuk palangnya Untuk bagian di sini bisa kita lebih lebar lagi Tidak apa-apa Sekitar 1 meter untuk jarak palangnya Karena nanti posisinya akan melintang untuk plafon PVCnya Nah seperti ini rekan-rekan Sudah jadi untuk frame utama bagian bawahnya Ini dengan lebar 60 cm Mengelilingi dari tembok Kemudian kita akan buat untuk tingkat bagian atas Tapi sebelumnya jangan lupa kita gantung ya rekan-rekan Untuk rangka utama bawahnya Kemudian kita akan buat ini untuk penyangga bagian atas Atau untuk tingkat di bagian atasnya Ini kita potong bahannya Kemudian kita potong ini bagian pojok-pojoknya Dan kita akan bentuk pola Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Kemudian kita buat ini yang agak banyak untuk penyangganya Karena akan kita pasang di setiap 1 meter di bagian tengahnya Untuk cara pemasangannya Caranya dengan kita palu saja ya Kemudian tinggal kita ukur lagi Jaraknya ke kiri 1 meter Kita kasih lagi untuk penyangganya Kemudian kita palu Dan supaya lebih kuat lagi Kita skrup terhadap rangka di bawah Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya Sudah kita skrup dan kita paku terhadap temboknya Ini sudah saya pasang di setiap sisi kiri dan kanan Dari tembok yang panjang Kemudian tinggal kita pasang untuk palang di bagian atasnya Menggunakan hulu 4x4 Seperti ini Kita masukkan dan tinggal kita skrup Kita skrup kanan-kiri dan dari bagian bawahnya Kemudian tinggal kita lengkapi untuk palang selanjutnya Sampai semuanya nanti total ada 5 palang Seperti ini rekan-rekan ya Kita kencangkan menggunakan skrup yang sama Dari bagian kanan, bawah, dan kiri Nah seperti ini rekan-rekan sudah terpasang semua Untuk palang bagian atas Hulu 4x4nya Kurang lebih nanti untuk jaraknya seperti ini Dari posisi atas dan posisi bawahnya Saling melintang Ini penampakan dari bagian samping Modelnya seperti ini Untuk tingkat bagian atasnya Kemudian kita lanjutkan Kita ukur jarak dari bagian atas ke bawah ini Totalnya adalah 17 cm Kita akan bentuk pola penyangga seperti ini ya rekan-rekan Ini untuk bagian pojoknya Tinggal kita pasang saja di bagian pojok seperti ini Sebagai penyangga dari bagian bawah dan bagian atas Kemudian setelah kita paskan Kita skrup di bagian pertemuannya Dari samping, dari kanan, dan kiri Kemudian di bagian bawahnya Kita skrup juga Ini untuk bagian tengahnya Modelnya seperti ini ya rekan-rekan Untuk penyangganya Sekarang tinggal kita pasang saja Di bagian tengah disini Jaraknya bisa kita atur Sekitar 60 cm Ini kita pasang selanjutnya Prosesnya sama ya rekan-rekan Tinggal kita skrup saja Untuk penyangganya Hasilnya seperti ini rekan-rekan Sudah kita pasang semuanya Untuk penyangga dari bagian atas dan bawah Seperti ini Jadi ini sudah lumayan kokoh Untuk bagian atasnya Sekarang kita akan membuat Penggantung plafon utama di bagian tengah Menggunakan Hulu bajaringan 4x2 Seperti ini Caranya tinggal kita pasang Di bagian atas paling tepi Kita skrup dari bawah ke atas Terhadap hulu yang 4x4 Kemudian ini bagian tengahnya Kita pasang seperti ini Jarak maksimalnya adalah 60 cm Oke seperti ini Kemudian ini untuk sisi Paling tepi kanan Kita skrup terhadap Hulu yang di atas Dan ini untuk yang terakhir Bagian tengah Jaraknya adalah 60 cm Penyekrupannya seperti ini ya rekan-rekan Tembus ke atas Oke rekan-rekan Sudah selesai untuk pembuatan Rangka Plafon PVC model trap Atau model drop selling Modelnya seperti ini ya rekan-rekan Jadi nanti bertingkat Di bagian atas itu nanti Posisinya di tengah Untuk lawan PVC Dan untuk bagian bawahnya Nanti ada di posisi samping Kiri kanan Itu Dengan lebar 60 cm Seperti ini Untuk rangkanya Tapi jangan lupa ya rekan-rekan Untuk bagian tengah Kita lengkapi dengan Penggantung di bagian tengahnya Seperti ini Supaya nanti bagian tengahnya Tidak melengkung ya Kita gantung terhadap Rangka atap Di bagian tengahnya Seperti ini Jadi akan lebih kokoh Untuk menopang Di bagian tengahnya Kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan Untuk video kali ini Pembuatan rangka Untuk plafon PVC model drop selling Ditunggu untuk video selanjutnya Saya akan pasang Untuk plafon PVC nya Bersama dengan list plafon nya Terima kasih buat rekan-rekan Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa di klik dulu Tombol subscribe nya Yang suka dengan video ini Silahkan klik like Yang tidak suka Mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa Di video selanjutnya Dari channel Tukang jadi-jadian Terima kasih Dan tetap semangat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax